Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat review dari Samsung Galaxy A22 LTE. Ada beberapa hal yang menarik dari review kali ini, khususnya tentang permohon kita saat kita mencoba fitur goodlock di handphone ini. Walaupun handphone ini masih menggunakan menu i-core, tapi ternyata handphone ini bisa support dengan berbagai modul goodlock. For kalian yang belum tahu, goodlock itu adalah fitur untuk kostumisasi tampilan bawaan dari handphone Samsung. Jadi kalian bisa kostumisasi berbagai tampilan dengan mudah kalau handphone Samsung kalian sudah support dengan fitur goodlock ini. Hal ini bisa jadi cukup menarik karena di versi-versi sebelumnya, kalau handphonenya menggunakan versi One UI Core, biasanya tidak support dengan fitur goodlock ini. Tetapi anehnya di versi A22 LTE ini, malah saat kita coba berbagai modul goodlocknya bisa berjalan dengan sempurna. Apakah ada kemungkinan nantinya di seluruh versi One UI Core akan support goodlock semuanya, ataupun ini hanya anomali saja khusus di seri A22 LTE saja. Nanti kita akan lihat lagi perkembangannya ke depan, atau kalau ada info dan update terbaru, nanti kita akan juga langsung update di channel ini. Oke, sekarang mari langsung saja kita masuk dulu ke review Samsung Galaxy A22 LTE. Untuk build quality dan desainnya, A22 LTE ini terlihat menarik dengan form factor yang juga saat enak digenggaman. Seat digunakan untuk mengetik, scroll sosial media dan penggunaan harian lainnya cukup nyaman dengan ukurannya yang compact. Desain kamera belakangnya bagus dan cukup umum juga digunakan di beberapa seri keluaran Samsung terbaru yang mengusung desain kamera kotak. Untuk finishingnya berbahan glossy tanpa tekstur apapun dengan material plastik polikarbonin. Kemudian untuk display atau layarnya, walaupun resolusinya hanya mendukung HD+, tapi seri ini cukup spesial karena hadir dengan layar Super AMOLED. Layar Super AMOLED-nya hadir dengan warna yang tajam dan cerah khas Super AMOLED HP Samsung. Refresh rate-nya juga sudah 90Hz dan jadinya saat scrolling di layar ini terasa mulus dan enak digunakan. Untuk posisi speaker, di Samsung Galaxy A22 LTE ini ada di bagian bawah dengan USB Type-C dan jack 3,5mm di bagian sampingnya. Di bagian atas hanya ada lubang microphone dan di sebelah kiri ada 2 slot kartu nano SIM dan 1 slot microSD. Tombol volume ada di sebelah kanan berdekatan dengan tombol power yang sudah menyatu langsung dengan sensor fingerprint. Saat kita gunakan untuk unlock handphonenya, sensor fingerprint-nya sudah cukup responsif dan cepat. Dan bahkan terasa lebih cepat dibandingkan dari sensor in-display seperti di seri A32 di atasnya. Untuk performanya, handphone ini sudah terasa lancar dan nyaman saat penggunaan multitasking beberapa aplikasi sekaligus dengan prosesor Helio G80 12nm-nya. Sensornya juga sudah lengkap selain pressure, light sensor, dan temperature sensor lainnya semuanya sudah ada. Hasil antutunya saat kita coba mencapai angka 211 ribuan dan saat bermain game juga sudah termasuk sangat lumayan karena di harga 2 jutaan. Kita sudah bisa main game berat seperti PUBG Mobile di Smooth Ultra atau HD High dengan fps yang lumayan mulus dan minim lag. Di dalam kotak saat pembelian kita mendapatkan SIM card trajector, buku manual, kabel type A to type C, dan charger adapter 15W. Untuk pengecasannya support maksimal fast charging 15W. Saat kita gunakan baterai 5000 mAh-nya juga sudah cukup awet digunakan seharian untuk pemakaian normal. Untuk masalah konektivitas dan fitur, handphone ini sudah hadir dengan bluetooth versi 5.0 dan koneksi 4G LTE. Kemudian untuk operating system atau UI-nya menggunakan One UI Core versi 3.1 dengan Android 11 di handphone ini. Walaupun menggunakan One UI Core saat kita coba install aplikasi Goodlock, berbagai modul yang tersedia bisa dijalankan dengan lancar di handphone ini. Jadi kalian bisa kosmisasi tampilan handphone kalian dengan modul Goodlock di seri ini, walaupun di seri ini masih menggunakan One UI Core. Di sini terlihat kita bisa mengubah notification panel dan juga kita bisa mengubah tampilan lock screen. Kemudian untuk task changernya juga bisa kita ubah tampilannya seperti ini. Dan bahkan untuk modul-modul lainnya yang kita coba juga semuanya bisa berjalan di seri ini. Bahkan untuk modul Kiss Cafe pun sudah support di seri ini walaupun masih menggunakan versi One UI Core. Nanti ke depannya kita akan lihat apakah memang versi One UI Core ke depan akan support untuk fitur-fitur Goodlock ini. Ataupun mungkin hanya di seri-seri tertentu saja yang akan support dengan fitur Goodlock di versi One UI Core. Buat kalian yang menggunakan handphone Samsung dengan One UI Core, kalian bisa coba install modul Goodlock dan komen di bawah kalau berhasil di versi terbaru Android 11. Kemudian untuk fitur lainnya, handphone ini juga sudah support Dolby Atmos, kemudian juga sudah hadir dengan fitur Google Discover. Fitur Always On Display-nya juga sudah hadir karena sudah menggunakan layar Super AMOLED. Kemudian ada juga fitur Edge Panel dan juga fitur Edge Lighting. One Hand Oppression Plus juga tentunya sudah support di seri ini. Kemudian ada juga fitur Finger Sensor Gesture yang bisa kalian aktifkan di bagian tombol power-nya. Untuk Motion Smoothness-nya juga sudah mulus dan sudah support 90Hz refresh rate. Kemudian di bagian kamera belakang ada fitur yang cukup menarik di seri A22 LTE ini. Kamera 48MP dengan f1.8-nya ini sudah hadir dengan fitur OIS atau Optical Image Stabilization. Fitur ini cukup jarang hadir di handphone 2 jutaan karena fitur ini biasanya hadir di handphone mid-range atau seri flagship. Sekali itu ada juga kamera ultrawide 8MP dengan f2.2 dan juga kamera makro dan depth sensor yang masing-masing beresolusi 2MP dengan f2.4. Untuk perekaman kamera belakangnya bisa merekam video hingga 1080p 30fps. Untuk hasilnya juga sudah cukup stabil saat kita coba dengan fitur OIS-nya. Fitur OIS di seri A22 LTE ini juga terlihat cukup membantu menghasilkan video yang lebih stabil. Kemudian di kamera depannya ada kamera 13MP dengan f2.2 yang juga bisa merekam resolusi maksimal 1080p 30fps. Kemudian untuk fitur di dalam aplikasi kameranya selain mode foto dan video ada juga mode portrait, kemudian ada juga fitur AR zone di bagian more. Kemudian ada juga mode food panorama, pro, night mode, macro, slow motion, dan hyperlapse. Saat kita coba hasil kamera handphone ini hasilnya sudah bagus untuk handphone 2 jutaan. Di beberapa sampel foto dengan kondisi outdoor dan cahaya cukup yang kita ambil kameranya sudah terlihat detail dan cerah dengan warna yang menarik. Fitur OIS yang sudah hadir di handphone ini juga cukup membantu saat foto supaya bisa lebih mudah mendapatkan fokus walaupun tangan mungkin agak sedikit goyang. Jadi kesimpulannya kelebihan dari seri A22 LTE ini adalah layarnya yang sudah super AMOLED dan refresh rate-nya sudah 90Hz. Kemudian kameranya juga sudah quad camera yang kamera utamanya 48MP dan sudah hadir dengan OIS dan hasil kameranya juga sudah masuk kategori bagus. Kelebihan selanjutnya adalah baterainya yang besar 5000 mAh dan ukurannya juga cukup compact dan tidak terlalu berat. Memori internalnya juga sudah cukup lega, 128GB dan fingerprint fisiknya juga cepat dan responsif saat kita coba. Setelah itu juga bisa difungsikan untuk swipe gesture kalau kalian membutuhkannya. Performa gamingnya sudah cukup untuk harga 2 jutaan, sudah tergolong lancar dan minim lag dan harganya juga tergolong cukup terjangkau. Kemudian kelebihan selanjutnya yang juga cukup menarik adalah sudah support fitur goodlock walaupun seri ini masih menggunakan versi One UI Core saja. Selain berbagai kelebihan, ada juga beberapa kekurangan dari seri ini seperti layarnya yang belum Full HD dan juga masih menggunakan One UI Core. Jadi dari berbagai kelebihan dan kekurangan dari review Samsung Galaxy A22 LTE ini, apakah handphone ini recommended untuk kalian miliki di harga 2 jutaan? Jawabannya adalah iya karena handphone ini cukup mudah kita rekomendasikan untuk berbagai kalangan. Fitur dan spesifikasi lainnya yang ditawarkan juga sangat menarik di harga 2 jutaan, apalagi fitur OIS di kamera utamanya yang sangat jarang kita dapatkan di handphone 2 jutaan. Buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini, ada beberapa pilihan warna yang bisa kalian pilih. Ada pilihan warna black atau hitam, kemudian ada pilihan warna hijau mint, dan juga warna purple violet. Variannya hanya tersedia yang versi 6.108GB saja. Untuk harga resminya di angka 2,99 jutaan, dan tentunya kalian bisa mendapatkannya di harga yang lebih murah di berbagai marketplace lainnya, mungkin di sekitar angka 2,8 jutaan. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi tentang video terbaru di beranda youtube kalian. Buat yang mau diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, dan bisa juga di grup telegram, atau bisa langsung DM ke instagram kita di adsantertainment. Semoga video ini bermanfaat, see you on the next video.